Pemirsa setelah 6 hari proses sidang prapradilan yang diajukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait proses penggeledahan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di kantor KPU Tanjung Jabung Timur. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menolak gugatan prapradilan yang diajukan oleh KPU Tanjung Jabung Timur. Gugatan prapradilan KPU Tanjung Timur Jandi terkait penggeledahan dan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur. soal dugaan tindak pidana korupsi dan ahibah pilkada tahun 2020 ditolak oleh Hakim Tunggal Aji Prakoso. Sidang ke-6 dengan agenda kesimpulan dan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjab Timur pada Senin 1 November ini dibacakan langsung oleh Ketua Hakim Tunggal Aji Prakoso menilai pra-peradilan yang diajukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Legal Standing. Pasalnya yang mengajukan gugatan pra-peradilan adalah Sekretaris KPU Sementara seharusnya yang berhak mengajukan pra-peradilan tersebut adalah Ketua KPU selaku pimpinan. Seluruh materi subjek pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Saya mengatakan para pihak dan memakai pihak institusinya. Dengan kemungkinan, Hakim Tunggal Aji Prakoso menilai pendapat bahwa terpaham yang diperlukan di KPU pada penyaksanaan di Jawa Timur memiliki penyaksana hukum apabila standar di Jawa Prakoso. Dengan ada yang berdasarkan oleh ketinggalan di atas, Hakim Tunggal Aji Prakoso menilai bahwa penghormatan kemampuan 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 kemampuan. Sebagai konsekuensinya, permohonan pra-peradilan tersebut tidak dapat diterima. Atas putusan ini, seluruh materi gugatan pra-peradilan penggeledahan yang dilakukan kejari Tanjap Timur di kantor KPU Tanjap Timur seluruhnya tidak diterima karena Hakim menilai gugatan yang legal standing. Saat ini, penyidik kejaksaan Tanjung Cabung Timur akan melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.